Intro Minggu 5 Desember menjadi hari terakhir festival ini Jakarta yang diramaikan oleh penghujung di lapangan panteng Jakarta Pusat Intro Minggu 5 Desember menjadi hari terakhir festival ini Jakarta yang diinisiasi oleh para relawan Pada festival yang digelar di lapangan panteng Jakarta Pusat ini nampak diramaikan penghujung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat Penghujung dapat menikmati lebih dari 50 foto yang diberi nama Sudut Pandang Jakarta Intro Lebih dari 20 komunitas tergabung dalam agenda ini Jakarta Terlibat dalam ruang kolaborasi yang terbentuk melalui berbagai stand kreasi Ada pula panggung komunikasi yang membahas berbagai tema serta jadi ruang diskusi Menurut Ketua Panitia Acara tersebut, William Reynolds Agenda ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para komunitas untuk berkreasi Sisi ini hadir dari relawan yang secara sadar dan datang ke Pusat Jakarta Untuk bisa bertanya ya, kok kapan sih kita bisa mengadakan acara yang merayakan komunitas gitu Mereka sifat atau semangat kota kita itu kolaborasi Dan dari situ muncullah sebuah gagasan untuk membuat suatu acara Yang gimana kita bisa menjadi wadah untuk seluruh komunitas Supaya hadir menunjukkan semangat mereka dan karya mereka masing-masing Disitulah muncul festival ini Jakarta Untuk hadir ke agenda ini, pengunjung tidak dikenakan biaya Dan hanya diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain Pengunjung mengaku merasa terhibur dengan diselenggarakannya acara tersebut Bagus sih, dalam maksudnya penataan itu bagus Terus dari protokol kesehatannya juga jalan Acara-acara ini juga banyak menarik Terus ada yang interaktif juga, ada panggung Jadi oke banget sih Gak worth it, gak nyesel ke sini Pandemi banyak banget aspek yang menyebabkan warga masyarakat kena dampaknya Tidak hanya masalah ekonomi Tapi juga bagaimana warga masyarakat Jakarta mengelola mentalnya Karena kan di rumah terus itu kan capek ya Yang biasanya aktivitas Selain itu juga ada kegiatan Banyak kegiatan yang memang mendorong untuk kreativitas Mendorong kreativitas Sehingga orang tidak jenuh lah dengan pandemi ini Sudah stres dengan pandemi Kalau bisa kan di sini bisa lebih fun aja sih Menyalurkan hobi juga Festival ini diselenggarakan sejak Jumat 3 Desember lalu Dengan tujuan menyebarkan city branding Yang disebut Plus Jakarta Terdapat sekitar 60 relawan dari relawan Plus Jakarta Yang mengelenggarakan agenda ini Jakarta Dari Jakarta, Rina Anggraini, Erlangga Bregas Kantor Berita Antara, Muartakan Terima kasih telah menonton!